Doning asal usul kucing Pada zaman dahulu, ada seekor harimau yang sangat kuat dan gagah. Dia adalah raja hutan dan tidak ada satupun binatang yang berani menentangnya. Harimau ini sangat sombong dan angkuh. Dia merasa dirinya paling hebat dan tidak membutuhkan siapa-siapa. Suatu hari, harimau ini sedang berjalan-jalan di hutan, mencari mangsa. Dia melihat seekor tikus yang sedang berlari-lari di semak-semak. Harimau ini tertarik dan ingin menangkap tikus itu untuk dimakan. Dia mengendap-endap mendekati tikus itu dan melompat dengan cepat. Namun, tikus itu sigap dan berhasil menghindar. Harimau ini marah dan terus mengejar tikus itu. Tikus itu berlari sekuat tenaga, mencari tempat bersembunyi. Dia melihat sebuah lubang kecil di bawah pohon dan segera masuk ke dalamnya. Harimau ini tidak mau menyerah dan mencoba memasukkan cakarnya ke lubang itu. Namun, lubang itu terlalu sempit dan harimau ini tidak bisa menggapai tikus itu. Harimau ini merasa malu dan kesal. Dia berpikir, bagaimana mungkin aku, raja hutan, tidak bisa menangkap seekor tikus kecil? Aku harus mendapatkan tikus itu, biar dia tahu siapa yang berkuasa di sini. Dia pun berteriak-teriak, mengancam tikus itu untuk keluar dari lubang. Tikus itu tidak peduli dan tetap diam di dalam lubang. Harimau ini semakin marah dan menggali lubang itu dengan cakarnya. Dia berharap bisa membuat lubang itu lebih besar dan menarik tikus itu keluar. Namun, semakin dia menggali, semakin banyak tanah yang jatuh ke atasnya. Tanah itu menutupi bulu-bulunya yang indah dan membuatnya kotor dan berdebu. Harimau ini tidak menyadari hal ini dan terus menggali. Sementara itu, di tempat lain, ada seekor singa yang juga sedang berburu. Singa ini adalah saingan harimau itu, dia juga ingin menjadi raja hutan. Dia mendengar suara harimau itu yang berteriak-teriak dan penasaran. Dia mendekati sumber suara itu dan melihat harimau itu yang sedang menggali lubang. Singa ini heran dan bertanya, Hei, harimau, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu menggali lubang itu? Harimau ini mendengar suara singa itu dan menoleh. Dia terkejut dan takut, dia tidak ingin singa itu melihatnya dalam keadaan yang memalukan. Dia berpura-pura tenang dan menjawab, Oh, singa, aku sedang mencari harta karun di lubang ini. Aku sudah menemukan banyak emas dan permata, tapi aku masih ingin mencari lebih banyak. Maukah kamu membantuku? Singa ini tidak percaya dengan kata-kata harimau itu. Dia berpikir, harimau ini pasti berbohong. Dia pasti sedang dalam kesulitan dan mencoba menipuku. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkannya dan merebut tahtanya. Dia pun berkata, Baiklah, harimau, aku akan membantumu. Tapi, biarkan aku masuk ke lubang itu dulu, aku ingin melihat harta karun itu sendiri. Harimau ini tidak mau menolak, dia berpikir, singa ini pasti bodoh. Dia tidak tahu bahwa lubang ini hanya berisi tikus. Aku akan membiarkannya masuk ke lubang itu, lalu aku akan menutup lubang itu dan meninggalkannya di sana. Dengan begitu, aku akan bebas dari sainganku dan tetap menjadi raja hutan. Dia pun berkata, Baiklah, singa, silakan masuk ke lubang itu. Tapi, jangan lama-lama, nanti harta karun itu habis. Singa ini setuju dan segera masuk ke lubang itu. Harimau ini menunggu sampai singa itu benar-benar masuk, lalu dia menutup lubang itu dengan tanah. Dia tertawa puas dan berkata, Selamat tinggal, singa. Sekarang, aku adalah satu-satunya raja hutan. Tak ada yang bisa menghalangiku lagi. Namun, harimau itu tidak tahu bahwa tikus itu masih ada di dalam lubang itu. Tikus itu melihat singa yang masuk ke lubang itu dan kaget. Dia berpikir, Oh, tidak, sekarang ada dua binatang buas di sini. Aku harus segera keluar dari sini sebelum mereka menemukanku. Dia pun mencari jalan keluar dari lubang itu. Dia melihat ada celah kecil di dinding lubang itu dan segera merayap ke sana. Dia berhasil keluar dari lubang itu dan berlari menjauh. Sementara itu, di dalam lubang, singa itu mencari-cari harta karun yang dikatakan harimau itu. Namun, dia tidak menemukan apa-apa selain tikus yang sudah pergi. Dia sadar bahwa dia telah ditipu oleh harimau itu. Dia marah dan berteriak, Harimau, kau penipu. Tidak ada harta karun di sini, hanya tikus. Buka lubang ini sekarang, biar aku menghajar kau. Harimau itu mendengar suara singa itu dan ketakutan. Dia berpikir, Oh, tidak, singa itu sudah tahu bahwa aku menipunya. Dia pasti akan marah dan ingin membalas dendam. Aku harus segera pergi dari sini, sebelum dia keluar dari lubang itu. Dia pun berlari secepat mungkin, meninggalkan lubang itu. Namun, harimau itu tidak menyadari bahwa bulu-bulunya yang kotor dan berdebu telah berubah warna menjadi abu-abu. Dia juga tidak menyadari bahwa lubang itu telah membuat tubuhnya mengecil dan menjadi lebih ramping. Dia juga tidak menyadari bahwa cakarnya yang menggali lubang itu telah menjadi lebih tajam dan lebih panjang. Dia juga tidak menyadari bahwa suaranya yang berteriak-teriak telah menjadi lebih nyaring dan lebih merdu. Dia juga tidak menyadari bahwa dia telah berubah menjadi seekor kucing. Demikianlah asal usul hewan kucing. Kucing adalah keturunan dari harimau yang sombong dan angkuh yang ditipu oleh tikus dan ditakuti oleh singa. Kucing masih memiliki sifat-sifat harimau seperti kekuatan, kecerdasan, dan keindahan. Namun, kucing juga memiliki sifat-sifat baru seperti kecil, lincah, dan manja. Kucing juga masih suka menggali lubang dan mengejar tikus, tapi kucing juga suka bermain dan bermalas-malasan. Kucing adalah hewan yang unik dan menarik yang disukai oleh banyak orang. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya channel ini. Terima kasih. Terima kasih.